Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali Kiri, kanan, kulihat semua, banyak pohon cemara Kiri, kanan, kulihat semua, banyak pohon cemara Kalian udah dihibur dengan si Kribo Barusan Dari sebuah lagu ya, dari ciptaannya Ibu Sud Apa dong, Madal Suki, hubungannya dengan lagu itu? Nah, kita mau bahas gunung hari ini Masih ingat gak tentang yang ini? Oke, pasti kalian ingat ya Uang dan gunung yang berdampingnya Hubungannya dengan lagu itu Oke, kita mau bahas tentang gunung Apakah kalian ingat tentang pesan arwah dari alam rumah Ibu Tuti Yang memberikan aku sebuah petunjuk Tentang uang dan gunung Ya, di situ juga Ibu Tuti mengatakan Hentikan bersih tegang Dan ada kartu lain ternyata Yang kalian harus ingat Nah, jadi yang belum melihat video itu Cus, silahkan melihat di bawah kolom komentar yang udah aku semakin ya Nah, masih ingat kalau Ibu Tuti mengatakan ini juga? Dan ternyata, Cine Aku baru perhatikan Di situ banyak sekali ular Nah, makanya kasus perampasan Ibu dan anak di Subang ini Begitu membanggongkan Oke, jadi apa makna dari uang? Dan yang paling ingin kalian tahu tentunya gunung yang berdampingan itu Ya kan? Nah, kita mau baca dari salah satu kalian Yang mana dia mengatakan seperti ini Ya, namanya adalah Raihana Nahla Channel Dua gunung itu Jika nanti benar-benar terpongkar Kasus ini akan membuat banyak orang menangis Itulah mengapa P-O-L Oke, membutuhkan waktu yang relatif lama Untuk mengungkap kasus pembunuhan Jalan Jagat ini Karena harus memumpulkan bukti Demi bukti yang akurat Supaya bisa dipertanggungjawabkan Terkait dengan dua gunung yang akan membuat banyak orang terkejut Nah, oke Jadi, I appreciate banget ya Dengan komentar-komentar kalian Makanya hari ini Mada Suki mau bacain komentar-komentar kalian aja Sekarang dari Ardiansah Ardiansah Dua gunung artinya melambangkan wanita Pelakunya atau otaknya adalah wanita Karena kan ada gunungnya Ya kan? Nah, jadi kita simpan dulu Oke Sekarang dari Widmo T ya Saya selalu buat Madam dan family Terima kasih Klu dua gunung yang saya simpulkan Maaf ya Madam kalau salah Ini ada dua kelompok Berarti ada dua dalang Terus ada dua pelaku Maaf Madam kalau kesimpulan saya salah Nah, kita simpan dulu Terima kasih ya Buat Widmo T ya Sekarang ada dari Meli Meli bilang begini Meli Masum ya Gunung Titik-titik-titik Identik dengan Ketinggian Mungkin pesan yang disampaikan bahwa Pelakunya ada dua orang Yang mempunyai kedudukan Atau jabatan Atau jabatan Tertinggi Bisa di sekolah Bisa juga di ayasan Entahlah Semoga saja Kasus tersebut Cepat terungkap Dan sejahtera selalu Buat Madam cantik Terima kasih Sayang Meli Oke, jadi Madam Suki Banyak-banyak terima kasih Untuk komentar-komentar Kalian yang Luar biasa ini Oke, hari ini Kita mau Kupas tentang Kelu dua gunung All right Nah, menurut pesan arwah Yang aku dapat Gambarannya adalah Uang Oke Dan Dua gunung Apakah kalian sudah siap Menyimaknya? Yuhuu Anybody home Semoga kita disinari oleh Kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru saja Terpaksa Aku terdampak Di channelku ini Aku Si Pembit Aku tinggal di Belanda Dan di Thailand Dan buat kalian yang sudah Setia Dengan channelku ini Sampai hari ini Banyak cinta Buat kalian semua Oke Jadi tentang Dua gunung ya Gini Kita belum masuk ke Kartu ya Kita mau ngobrol-ngobrol aja Gunung Gunung itu Perupakan Salah satu Sumber kehidupan Benar apa enggak? Nah Jadi di Jagad Raya ini Tuhan itu sudah memberikan Tuhan itu sudah memberikan Sumber-sumber ya Sumber-sumber Untuk manusia Misalkan Sumber dari Matahari Ya kan Untuk apa? Misalkan Sumber dari Apalagi Dari gunung Ya kan? Nah Sumber itu banyak sekali Sumber itu Untuk kehidupan Dan kelangsungan Manusia Juga sumber air Ya kan? Kalau sumber masalah Nah itu Yang harus kita Enyahkan Dari Bumi Oke Kita ngobrolin Fokus tentang gunung Gunung Merupakan Salah satu Sumber Dari Kehidupan Ya kan? Banyak kehidupan Yang tergantung Dari Gunung ini Ternyata Banyak sekali Aneka Jenis flora Dan fauna Bahkan manusia Yang menggantungkan Dan menjadikan Gunung Sebagai tumbuhan Hidupnya Nah Pada tradisi Nusantara Sering kita Jumpai Potong tumpeng Benar gak Cien? Nah Itu ada di hari Ulang tahun kita Ya kan? Atau Banyak kita lihat Ketika Potong tumpeng itu Ada Di sebuah Perusahaan Nah Tumpeng Merupakan Simbol Dari Gunung Benar 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 Nah Pada tradisi Potong tumpeng Tersebut Biasanya Puncak dari Tumpeng Diberikan kepada Yang berulang Tahun Maupun pada Pimpinan Perusahaan Jika Merupakan Ulang tahun Perusahaan Tersebut Matching gak sih 18 Agustus Ya kan? Terus Ada juga Kabar Kabar Bahwa Adik Amalia Itu Ternyata Lahir Di tanggal 18 Oh my god Ya Ini bukan Ilmu Cacologi Tetapi Kalau kita Melihat dari Hal-hal Seperti itu Kok Semuanya itu Singkron Gitu Ya kan? Nah Jadi Tentu saja Dengan maksud Dan pengharapan Agar yang Berulang tahun Apapun Perusahaan itu Dapat Mencapai Puncak Kesuksesan Jadi Kita ini Orang Indonesia ini Kan Kita ini Hidup di alam Lusantara Yang penuh Dengan kekayaan Ideologi Filosofi Jadi Kita ini Hidup Dengan kekayaan Alam Ya kan? Yang Sudah diberikan Oleh leluhur kita Ya kan? Nenek moyang kita itu Dengan Kekayaan yang Luar biasa Ya? Jadi Gunung itu Sudah Dibuat Ternyata Ya kan? Melalui apa? Tumpengan Jadi tumpengan itu Bukan Gak ada Gak ada maksud Dan tujuan Sayang Ya Tumpeng itu Dibuat Sudah mewakili Dari Sebuah Nah Jadi kira-kira Menurut kalian Dari Komentar-komentar Teman kalian itu Mana yang mendekati? Nah nanti tulis ya Di kolom komentar Oke Atau Mungkin Pesan Arwah ini Ditujukan Untuk kita semua Tentang Makna Dari Sebuah Gunung Mungkin Maksud Dari Ibu Tuti Pesan Arwah yang Aku terima Ya Mungkin Memang ditujukan Buat kita semua Jadi Kita disini Gak boleh Apa ya Menduga juga boleh Ya kan Namanya juga Selama Kepolisian itu Belum Untuk Merilis Nah Ini akan Opini masyarakat itu Atau Opini dari kita semua itu Memang gak bisa dibendung Selama Belum dirilis Ya gak sih Ya Makanya Kita juga Kita juga Memohon Kepada Kepolisian Agar Secepatnya Misteri dari Kasus Subang ini Segera Direlease Karena kalau enggak Itu akan Kemana-mana Bola panasnya Bener gak? Mungkin pesan Arwah yang ditujukan Kepada kita Semua itu Maknanya Kayak gini loh Gunung Kita ngelihat ya Gunung itu Kokohnya Kayak apa Kalau dilihat Dari kejauhan Gunung ini Seperti sesuatu Yang sangat Tinggi Sekali Ya kan Tinggi banget Cin Tapi ketika Kita Dekatin Itu Kita harus Mendaki Bener gak Untuk mendaki itu Butuh Effort gak Butuh tenaga Enggak Butuh energi Enggak Kalau kita mau ke atas Butuh energi Nah jadi Gunung itu Adalah Diibaratkan Oleh sesuatu Yang sangat Kokoh Ya Dan Susah Menghancurkan Gunung Nah Jadi gunung itu Sangat sulit Ditaklukkan Apalagi Dihancurkan Jadi Siapa dong Yang bisa menghancurkan gunung Nah Gunung Gunung hanya bisa Dihancurkan oleh Dirinya sendiri Dikala Sedang Meletus Ya Oke Tadi ada bunyi ya Ada bunyi Petunjuk Itu dari Alam Ketika Madem Suki Membuat video ini Sudah ada Seperti Ledakan Nah itu Dari Dari sini Dari masyarakat sini Yang gak tahu Mereka membuat sesuatu Mungkin mereka Mau ngambil Batu dari gunung Itu petanda loh ya Gak aku buat-buat Ya kan Oke Jadi Gunung hanya bisa Dihancurkan oleh Dirinya sendiri Ketika Ia sedang Meletus Layaknya Seperti kemarahan Yang menghancurkan Diri kita sendiri Apapun Apapun seseorang Pemimpin ya Yang hancur oleh Tindakannya Sendiri Dalam Memerintahkan Jika Pemerintahannya Yang dijalankan Dengan Kesewenang Wenangan Wow Hari ini Kita membuka Klu Tentang Dua Gunung Yang Berdampingan Gunung hilang Ternyata ada di sini Hari ini Kita Membuka Klu Dua Gunung Oke Nah So Ada Satu Dari Komentar Dari Wewin Have Tea Oke Kayaknya Ini Gak tahu ya Jadi kalian Cermati ya Dari Kata-kata Si Wewin Terakhir Ada Komentar Dari Netizen Salah satu Kalian Namanya Wewin Have Tea Oke Aku baca ya Klu Ya Yayasan Yang full Skandal Dimana Ada Money Laundering Kiri hati Karena Kecemburuan Perbedaan Pemberian Pada Anak-anaknya Menimbulkan Irfil Di antara Anak-anaknya Dendam Lama Yang Terpendam Otak Galang Ataupun Esekutor Berkepribadian Ganda Atau Bisa Jadi Psikopat Semangat Terus Madam Mengawal Kasus Ini Pemirsa Selesaikan Kasus Subang Terima kasih Buat Bibin Hesti Buat kalian Komentar Siapa Yang Mendekati So Video ini Tidak ingin Mengiring Opini Biarkan Saja Polisi Yang akan Memberitahu Kita Semua Hasil Dari Kerja Keras Mereka Kita Percayakan Kepada Kepolisian Tujuanku Membuat Video ini Hanya Untuk Mengawal Menyemangati Dan Bentuk Dari Support Aku Maukah Kalian Aku Intipin Kartunya Sebelum Aku Akhiri Video Ini Kayaknya Aku Lebih Klu Dari Rewin Hesti Ini Kita Kita Mau Lihat Energinya Sekarang Tapi Pastikan Dulu Kalian Untuk Memberikan Like Subscribe Dan Memberikan Positif Komentar Jadi Buat Kalian Yang Tidak Suka Dengan Tarot Skip Aja Jadi Tidak Usah Dilihat Kita Akan Melihat Energinya Sekarang Dari Kartu Tarot Ingat Kartu Tarot Adalah Kartu Yang Bercerita Tidak Ada Hubungannya Dengan Paman Setan Atau Mbak Kumpi Sekalipun Jadi Buat Kalian Yang Tidak Mengerti Energi Atau Kalian Yang Tidak Suka Dengan Tarot Silahkan Dilewati Aja Oke Jadi Aku Akan Konsentrasi Dan Aku Akan Mengintipkan Beberapa Hal Kepada Kalian Mudah-mudahan Ini Resonat Oke Kita Lihat Energinya Oke Dari We win Herstic Klu Yayasan Yang Full Skandal Dimana Ada Money Laundry Dan Ingat Ini Adalah Sebuah Prediksi Bisa Tepat Bisa Meleset Ya Yang Terpenting Dari Tujuan Video ini Adalah Mengawal Kasus Subang Agar Tidak Rahip Atau Kita akan Memberikan Semangat Kepada Kepolisian Kita semua Harus Percaya Dengan Kepolisian Karena Mereka Adalah Alat Negara Ya Yang Bukannya Memberikan Rasa Aman Nyaman Kepada Masyarakat Kita Harus Percaya Kepada Kepolisian Ya Kalau Kalian Tidak Percaya Tarot Anggap Saja Ini Hiburan Positif Atau Negatif Kalau Positif Artinya Ada Kecenderungan Keterkaitan Kalau Negatif Tidak Ada Ada kartu Yang mau Keluar Lihat Ya Mudah-mudahan Ketarik Ya Energinya Positif Kemudian Pertanyaan Berikutnya Iri hati Karena Kecemburuan Perbedaan Pemberian Pada Anak-anaknya Menimbulkan Irfil Di antara Anak-anaknya Positif Atau Negatif Ada dua Yang mau Keluar Positif Dan disini Adalah Masalah Keuangan Ini keuangan Jadi We don't know Ya Mungkin Saja Ada Sebuah Pemanfaatan We don't know Dendam Lama Yang Terpenuh 50-50 Seperti tadi aku bilang Mungkin ada beberapa kepentingan Terus ditumpangin Karena disini 50-50 Nah Otak Dalang Ataupun Esekutornya Berkepribadian Ganda Atau bisa jadi Psikopat I don't know Why Aku gak yakin Jadi Aku akan Setelah Lagi ya Karena kartunya Keluar Ini Tapi aku gak yakin Ada kartu-kartu yang mau keluar lagi Kayaknya agak sulit loh ini ya Disini Masalahnya Uang Disini Masalahnya Asmarah Kartu aja bingung Ya kan Energinya bingung Makanya kenapa Kasus ini sulit ya Sulit sekali Nah Ada tuh Di antara kalian tuh Yang ngomong Kartunya aja Bingung Apalagi Polisi Jangan sembrono Mbak Suki Padahal kita Aku ngomongin kartu Bukan meragukan Kerja keras Polisi Karena ini adalah Kita Sedang melihat Energi Bukan Cara kerja Polisi Jadi mohon Kepada kalian Ya Mencermati Jangan dipenggal-penggal Karena itu bahaya Karena itu akan Melimbulkan fitnah Ya Dari awal Dari awal Sampai sekarang Madem Suki Selalu mengatakan Dukung kepolisian Jangan dipenggal-penggal Karena itu berbahaya Terbalik Terbalik Bingung Oh my god Oh my god Yes Nah Jadi Di sini ada Dua Kartu yang Terbalik Ya Ini Mengatakan Ini 50-50 Ya Terus Ini mengatakan Iya Ya Terus Di sini Mengatakan Ini masalah Asmara Sebenarnya Ini mengatakan Ini masalah Uang So Bagaimana dong Pemirsa Nah makanya Madem Suki bilang Kartunya aja Bingung Energinya Yang diomongkan Apalagi Bapak kepolisian Harus Benar-benar Karena ini Sudah diacak-acak Karena Ini Ada Dua gunung Yang berdampingan Bisa jadi Ini ada Dua kepentingan Ya Oke Jadi Biarkan ini menjadi Bagian Kepolisian Atau Mewenang Kepolisian Ya Karena Bisa jadi Sebentar lagi Kasus ini Akan segera Dirilis Oke Nah jadi Karena Kartunya Bingung Too much Maksudnya Bingung itu apa sih Too much informasi Too much information Ya kan Kacau Mengacaukan Gitu Bukan Polisinya yang bingung Enggak Polisi itu adalah Sebuah alat Yang Memang Membutuhkan Membutuhkan Apa ya Membutuhkan Bukti Yang kongrit Bukti yang nyata Bukti yang ilminya Ya Makanya Kalau kita sebagai Pembaca energi Itu gak masuk Di polisi Kita gak bisa Kasih tahu polisi Gak bisa Ya Karena polisi Membutuhkan Bukti yang kongrit Yang ilminya Yang gak bisa Dipatahkan Seperti apa CCTV Ya Merekam Kejadian Kemana mereka Malam itu Oke Paham ya Jadi jangan Dipotong-potong Lagi ya Kalian pernah Melihat Videoku Yang Awal-awal Aku mengatakan Bahwa Pelaku Dari Kasus Perampasan Nyawa Ibu Dan anak Di Subang Ini Ada Kecenderungan Multi Personality Aku mengatakan Ya Multi Personality Itu apa Itu adalah Pribadi ganda Jadi ketika Switch Ketika berubah Misalkan Seorang dokter Ketika switch Dia tahu Caranya membedah Tiba-tiba Ketika dia switch Dia lupa Caranya membedah Itu gimana ya Kayak gitu Jadi Misalkan Kita seorang ibu Tiba-tiba Ketika switch Kita Kehilangan diri kita Anaknya dibancing Misalkan Nah Padahal dia seorang ibu Seperti itu Namanya switch Ya Nah ini kan si Si Wibin ini tadi Mengatakan Bahwa Bisa jadi Itu Psikopat Nah Psikopat itu Banyak sekali macamnya Ya Jadi Aku mengatakan Di videoku yang lama Bahwa ada Kecenderungan Dari Multi Personality Atau Body Ganda Oke Finally Begitu aja Tentu aja Video ini Tidak sempurna Ya Buat kalian yang punya masalah Apapun itu Masalahnya Masalah tentang Kehidupan ini Ya Dan mungkin kalian juga Punya Emosi yang gak stabil Pengen Pengobatan Emosi Secara holistik Ya Kalau kalian tadi yang punya Masalah Silahkan untuk Melihat di Deskripsi Bagaimana Berhubung dengan Madang Suki Ya Tapi Mohon maaf Itu tidak Gratis Ya Karena banyak sekali Puluhan orang Yang minta Gratis Ya Jadi hidup itu kan Sebenarnya adalah Tanggung jawab kita Ya Kalau kita mau Sebuah perubahan Kalau kita mau Sebuah jawaban Kita harus Menghargai Ya kan Waktu orang tersebut Bener gak saya Mohon maaf Lahir dan batin Jika ada Kesalahan-kesalahan Ya Kita harus yakin Bahwa misteri ini Akan segera diungkap Kepolisian Rest and peace Buat kedua Almarhumah Sebelum kita Menutup Video ini Silahkan Mengirim Al-Fatihah Oke Finally Begitu aja Send Love And like Salam Naik Naik Ke punca gunung Tinggi Tinggi Sekali Naik Naik Ke punca gunung Tinggi Tinggi Sekali Seri Kenan Ku lihat Semua Banyak Pohong Cemara Kiri Kanan Ku lihat Semua Banyak Pohong Cemara Naik Naik Ke punca Gunung Tinggi Tinggi Sekali Naik 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 Ke punca Gunung Tinggi Tinggi Sekali Kiri Kanan Ku lihat Semua Banyak Pohong Cemara Ha-ha Kiri Kanan Ku lihat Semua Banyak Pohong Cemara Ha-ha Naik Yang